Viral video yang menunjukkan Kadif Propampolri Irjen Paul Verdi Sambo menangis sambil memeluk erat kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran. Video haru tersebut muncul di tengah sorotan yang kini sedang tertuju kepada keluarga Irjen Paul Verdi Sambo. Sebab kedua anak buah Irjen Paul Verdi Sambo yakni Brigadir J dan Baradae terlibat baku tembak di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi polisi tembak polisi ini, Brigadir J meninggal dunia. Selain itu, istri Irjen Paul Verdi Sambo yakni Putri Candrawati diduga menjadi korban pelecehan dan penodongan senjata yang dilakukan oleh Brigadir J sebelum aksi baku tembak terjadi. Akibat kejadian tersebut, kini istri Irjen Paul Verdi Sambo mengalami trauma dan psikologisnya tidak stabil hingga memiliki gangguan tidur serta makan. Ada pun dalam video yang sedang viral beredar itu tampak Irjen Paul Verdi langsung menangis di pelukan Irjen Paul Fadil begitu bertemu dan saling berjabat tangan. Keduanya tampak saling berpelukan erat, Irjen Paul Fadil juga tampak mengelus punggung menenangkan Irjen Paul Verdi Sambo yang terlihat mencurahkan perasannya melalui tangis. Tetapi, belum jelas apakah peristiwa dalam video yang menunjukkan Irjen Paul Verdi Sambo menangis dan memeluk Kapolda Metro Jaya ini berhubungan dengan peristiwa baku tembak di rumahnya. Meski demikian, kasus baku tembak sesama polisi di rumah dinaskadif propam Metro Jaya ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan bersama petugas puslap Forma Bespolri juga telah melakukan olah TKP lanjutan pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 kemarin. Sementara itu, istri Irjen Paul Verdi Sambo juga telah memberikan keterangan BAP di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!